Intro Asisten 1 Setda ACM Jafar mengikuti rapat koordinasi keamanan dan penegakan hukum dalam menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Menko Polhukam Mahfud MD dalam amanatnya kepada peserta rapat mengatakan Indonesia perlu bersyukur di mana kondisi penyebaran pandemi COVID-19 mulai melandai karena itu butuh dukungan bersama seluruh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah agar kasus COVID-19 tidak lagi meningkat Mahfud memaparkan data lonjakan kasus pada tiap liburan pada tahun lalu di mana pada Idul Fitri terjadi peningkatan kasus 69 hingga 93 persen sementara pada libur kemerdekaan Indonesia terjadi peningkatan kasus 58 hingga 188 kasus dan pada libur akhir Oktober 2020 terjadi peningkatan kasus mencapai 17 hingga 22 persen selain pelarangan mudik Kementerian Agama juga mengeluarkan aturan tentang tata cara pelaksanaan ibadah selama bulan puasa surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama dibuat untuk menyikapi pelarangan mudik yang telah dikeluarkan pemerintah diantara yang diatur dalam edaran itu adalah anjuran melakukan kegiatan sahur dan berbuka puasa di rumah tempat salat ibadah hanya boleh diisi dengan kapasitas 50 persen para jamaah yang melaksanakan salat baik Fardu maupun Tarawih dan salat Idul Fitri diharapkan memakai masker dan membawa sejadah masing-masing sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sudah melakukan riset di mana mudik liburan sangat berpengaruh pada peningkatan kasus COVID-19 Menteri Perhubungan yang sendiri telah mengeluarkan aturan terkait pemberlakuan larangan mudik sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 Hai